Yang ketiga saudara, bagaimana Tuhan menggenapkan tahun umur kita, kita harus memelihara perkataan kita dan tingkah laku kita sesuai dengan firman Tuhan. 1 Petrus 3.10 Siapa yang mau mencintai apa? Hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus apa? Jaga lidahnya terhadap yang jahat. Maksudnya yang jahat ini, yaitu apa? Perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan kutuk, perkataan-perkataan sumut dan bibirnya terhadap apa? Ucapan-ucapan yang menipu. Kadang-kadang kata-kata untuk bercanda, tapi kata-kata yang jahat maksudnya yang negatif, kata-kata kutuk, sebaiknya jangan. Apalagi pada situasi di mana hati kita karena lelah, mungkin kita gak deket sama Tuhan. Ingat tuh saudara, waktu kita jauh dari Tuhan, sebenarnya kita deket-deket sama orang jahat itu yang tiga. Dia bisa pegang omongan kita, jadikan dasarnya untuk hajar kita. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, jangan suka mengutuki diri sendiri. Jangan ngomong yang jelek untuk diri kita sendiri. Sudah banyak orang yang punya tugas untuk ngomong jelek tentang kita. Jangan tambahin kita lagi. Cukup orang lain saja yang kita tidak dengar. Itu juga sudah ngomong yang jelek tentang saudara. Jangan saudara ngomong jelek lagi tentang dirimu. Karena engkau berharga, engkau mulia di mata Tuhan. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati apa? Dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Buah hidup atau buah mati. Di dalam Injil Lukas 7 ayat 2. Itu ada seorang hamba yang sedang sakit keras saudara. Di sini kadang hampir mati. Hampir mati. Yesus dengar perkataan daripada Tuhannya dari hamba ini. Yaitu siapa? Perwira Kapernaum. Setelah Yesus mendengar perkataan itu. Perkataannya inilah yang menyebabkan hambanya jadi sembuh. Perkataan apa? Ayat yang ke-6 dan ke-7. Tuhan janganlah bersusah-susah. Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi apa? Katakan sepatah kata saja. Maka hambaku itu akan sembuh. Dia mau bicara begini. Perkataan si Perwira Kapernaum. Ini menunjukkan daripada seorang yang punya iman. Yang percaya akan otoritas Yesus. Satu lagi contoh tentang perkataan saya mau ngomong. Ada seorang penjahat tergantung di atas kayu saling. Kalau saudara baca di kitab Matius. Dia bersama dengan temannya penjahat ikut menghujat Yesus. Beberapa saat kemudian dia sadar. Tapi temannya terus menghujat. Lalu dia berkata kepada temannya. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah. Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum karena kejahatan kita. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia jelaskan. Ini perkataan sangat penting. Kalau saudara mau ubah nasib saudara. Soalnya seubah kata-kata saudara.